akhir-akhir setiap menghadapi kematian siap-siap langsung menghadapi kematian kematian tuh memang Hai tak perlu ditakuti sebenarnya selamat menikmati ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita kembali ke channel Moins Plus Official ya kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Pak Junaidi ya jadi ini kita ada sedikit tema yang agak berbeda teman ya jadi temanya tentang masalah bagaimana pandangan beli tentang aflak jadi ini teman-teman kita disclaimer dulu ini kita bukan ahlinya ya tapi ini hanya sekedar berbincang-bincang tentang pendapat bagaimana pandangan Bapak tentang akhlak apakah sangat penting akhlak itu dalam Islam Pak karena gini Pak banyak tuh Pak orang yang berilmu tapi akhlak kurang sehingga yang jadi aneh itu sekarang tuh Pak ketika jamaah atau misalnya ketika orang orang membuat dia tersinggung dia tahu ada tahu dan dia tersinggung marah sehingga dia matangkan nanti kamu tengoknya hisapnya nanti kamu begini-begini begitu betul kata dia sedangkan orang tersinggung dikira-kata dia nggak paham dikiranya seolah-olah hisap tuh hanya berlaku ketika orang yang memiliki dia jadi ketika dia nyakiti orang kiranya ada hisap gitu ya nah jadi nih gimana menurut nama Pak seberapa pentingkah akhlak di dalam Islam Pak depan-dampak nama-makhlak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama mari kita beri Allah SWT dan mari kita bersalah kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah hari ini kita akan membahas masalah tema akhlak ya betul seberapa pentingnya ya kalau gitu silakan Pak Jun Edi memang dalam Islam nih akhlak itu sangat dibutuhkan memang sangat penting kali Masya Allah Islam dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan betul jadi teman-teman jangan dikatakan bahasanya yang berbicara ini sudah sempurna jangan salah jadi kalau kita menyampaikan suatu kebaikan harus sempurna betul kita menjalankannya maka kebaikan tidak akan menyebar betul jadi kalau kita sudah adalah akan mengetahui masyarakat itu sampaikan sampaikan walaupun kita belum sempurna untuk menjalankannya jadi seolah tentang akhlak ini memang betul-betul penting sekedar besokan betul ya justru udah ada di kalangan ulama itu mengatakan lebih dia lebih banyak mempelajari tentang ilmu akhlak daripada ilmu hampir kurang lebih 40 tahun yang mempelajari akhlak kelasnya jadi akhlak ini tinggi di dalam Islam sehingga tidak hanya tidak hanya untuk di kalangan manusia aja lagi nih kepada Hablumin Allah dan Hablumin Anas betul dan semua manusia dan juga kepada semua makhluk hidup betul kita juga dituntun-tuntun berakhlak mulia kepada contohnya seorang wanita yang memberi minum seekor anjing yang sedang gausan itu akhlak mulia tuh Masya Allah jadi tanpa harus dilihat orang untuk berbetul ini tanpa dilihat orang ataupun tidak dilihat orang sama-sama kebaikan tinggal tergantung niat kita masing-masing sesuatu dan ada juga wanita yang mengurung kucing sampai mati ini akhlak juga akhlak kita terlalu binatang kalau kita sama binatang zolib sangsinya neraka itu nah jadi teman-teman Hai kalau kita ingin ah ini selamat ingin tenang kita usahakan kita upayakan kita harus memperbaiki ala kita Iya memang dasarnya manusia nih kalau dasar manusia nih cepat kali condong pada kejelekan itu dasar manusia makanya Allah turunkan agama Allah turunkan agama Allah utus para nabi dan rasul untuk memperbaiki manusia di alam semesta ini agar manusia kalau manusia seadanya tidak ada agama maka lebih parah daripada hewan nah jadi kalau seekor hewan aja kalau didik diajari dengan baik maka hewan itu akan mahal harganya dibandingkan dengan hewan yang tidak diajari begitu manusia-manusia kalau dia ingin mempelajari kalau dia mempelajari ilmu agama dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah s.a.w.tb beda dengan manusia yang tidak mempelajari ilmu agama Allah dan akhlak maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya harganya tidak dapat awas menata Allah seperti itu Masya Allah jadi ini menarik mimpah kisahnya Pak jadi karena gini Pak ada beberapa yang jadi apa nama tuh sorotan bagi kita karena gini Pak karena sekarang ini memang fenomena itu Pak terlampau banyak fatwa karena terlampau banyaknya fatwa orang kebingungan bingung mau ikutnya mananya itu kita kita bilang namanya mustad ya kita nggak menyebutnya mustad Pak kita bilang fatwa aja cara umum cara umum mahirnya jadi contoh-coba saat bilang kita harus menyampaikan dalil ini harus apa harus berani mau orang senang orang suka nggak suka kita terima karena memang hakikatnya memang orang kalau ingin berjalan-jalan Allah senantiasa harus dimusulih orang banyak adanya kesen itu seolah-olah kayak memang ikut Islam memang kayak harus kita terus dimusulih orang itu sehingga Pak hal demikian ini yang terekam di memori orang Pak bahasanya tuh kalau kita ikut Sunnah tuh kita ya ya anti sosial kita tuh kayak dimusulih orang banyak dan bagaimana itu karena gini eh nggak sedikit juga tuh yang Bapak yang dengar tersebut mendengar seolah-olah kayaknya kita tuh kalau ikut Sunnah tuh harus jadi keras nah sosok jadi orang yang apa hak-hak batil-batil betul memang hak-hak batil-batil kamu harus sampaikan kan di tempat cuman kan ada caranya tetap caranya ada juga bukan serampangan dengan sosok saja sedangkan keliber salat terdahulu aja mengatakan bahwasanya eh sungguh hadis ini ada dua kantong ada dua kantong hadis ini satu akan dibagikan sama orang satu lagi kusimpan dan akan dibagikan apabila sudah tepat waktunya jika tidak maka kepala aku akan lepaskan gitu sekalibar para sahab terdahulu antum siapa yang sosok-sosok iapau ini orang sampaikan sampaikan sempekan-sampaikan enggak pakai tikan apa contoh kayak gini Pak kita nggak bisa sembarangan ibaratnya bisa contohnya orang nikah nggak buat ekonominya kayak jelok kita ngasih ini kamu salah kamu salah kamu salah nggak mau dia mau tuh ngambil parang mau itu iya nggak mau dia ngambil parang gitu di wajah coba menambah solusi bukanlah ngasih solusi jadi ada cara lihat kondisi orang dulu tata acaranya gimana ada triknya jadi nggak bisa menang semuanya sampai nggak bisa itu ya ini Pak yang Ustadz ah mengatakan sampaikanlah kebenarnya walaupun kamu di musuh orang banyak ini gini-gini sebagainya tanyakan jadi karena hakikatnya kita mengikuti jalan Rasulullah nih kita pasti akan di musuh orang banyak sebagaimana Nabi dulu musuh ramahnya kenapa kita berbahas tentang masalah akhlak kita sesungguhnya Rasulullah dulu bisa merosulullah orang muslim banyak orang-orang yang dulu yang bukan muslim banyak masuk islam yang kita selalu nengok akhlak Rasulullah Pak banyak yang masuk islam tuh nengok akhlak Rasulullah setelah itu mereka ikut sama Islam dan Rasulullah dimusuhi bukan keren-keren yang kebenaran kenapa orang kafir banyak nggak suka menengok banyak kaum mereka yang bergabung sama Nabi itu mereka terima nggak terima mereka melihat kaum mereka tuh banyak yang bergabung sama Rasulullah dan mereka mereka menganggap Rasulullah penyihir disitu dan orang banyak bergabung ya nengok akhlak Rasulullah banyak orang bergabung tersentuh akhlak Rasulullah terbaik Rasulullah menyampaikan dengan benar nggak ada Rasulullah menyampaikan dengan kok kamu sesuatu musuh tersesat nggak ada gitu kalau dihitungkan semua orang akan mencabur akan lari akan lari jadi Pak Ustadz A mau sampaikan walaupun di musuh ramanya Ustadz B ini bukan setiap yang B ini Pak ini Syekh Syekh Bimbas disemui namanya Syekh Bimbas mengatakan sampaikan sesuatu dengan hikmat sampaikanlah Alquran wa sunnah dengan hikmat sampaikanlah dakwah dengan hikmat boleh dengan YouTube Syekh Bimbas ngomong-ngomong dan Ustadz Syafiq Riza mengatakan jangan sampai orang lari dari kejian sunnah ini gara-gara lidah kalian jangan sampai udah makin ngaji kok makin kayak petir suaranya makin ngaji kok makin apa itu pedas pedas itu jadi itu yang apa sering yang kayak saya pribadi Pak sering dinasihatin juga sama Syekh tentang perianata masalah akhlak satu Alhamdulillah Pak kita udah memahami lah ini Pak gara-gara kita mendapatkan takhlak ini Pak nggak satu-dua orang mungkin anggap kita ini murjiah nih Pak oh kamu murjiah semua akan ada akan ada akan ada akan ada kita kita nggak berdiri mau dibilangnya murjiah siapa-siapa dia kan gitu kita nggak butuh nggak butuh penilaian dia gitu kita butuh penilaian kita nggak ibadah nggak butuh pengakuan mereka kalau kamu sunnah oh selalu kita butuh itu nggak boleh nggak kita butuh mau dibilangin kita orang sunnah pun terserah gitu hakikatnya kita mengikuti orang sunnah kan itu jadi kadang ada yang orang-orang yang pemahaman keras kering keras kering rontang nggak karuan itu Pak ada gitu kita nggak peduli ucapan mereka mau terserah dibilangnya pagi terserah itu selalu ada orang seperti itu betul jadi Cb410 mengatakan bahwasanya itu itu berdakwah dengan itu memang apa dia dengan kebaikan dengan kebaikan sedangkan di dalam peperangan matur itu aja kita dibutuhkan akhlak iya padahal dalam perang itu antaragi dan mati saling bunuh-bunuhan saling memenggal saling membaco betul ah jadi pas waktu mengajarkan dalam perang itu kita seberakhlak bagaimana cara membunuh musuh itu dengan baik betul ah tidak menyiksa mereka betul tidak menghancurkan bangunan tidak membunuh anak kecil tidak menembangi pohon tidak merusak bangunan tidak membunuh orang tua itu dalam perang aja seperti itu akhlak harus dituntut apalagi dalam keadaan aman seperti ini betul justru akhlaknya jauh lebih lebih besar dibuat di apa di contohkan seperti itu jadi ah kita nih semuanya sedang berusaha betul jangan pula dikatakan yang bicaranya sudah sudah sempurna bulan jalan enggak suatu saat nanti kalau kawan-kawan teman-teman melihat kita jatuh ke dalam kesalahan jangan langsung siapain yang hijau langsung diponis Wah itu aja sudah seperti udah yang yang berbicara lainnya udah rusaknya jangan karena kita di manusia tidak lepas dari namanya salah dan dosa dan kita butuh satu sama lain saling menolong saling menasihati ya itu Iya kadang itu Pak yang yang ada kita sayangkan itu Pak yang beberapa dan menolong apa yang kris kering rontang sampai 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 dibahas sama usadzulkaran sunnah itu sampai ada beberapa kelompok yang mengatakan ini masuk neraka masuk neraka masuk neraka masuk neraka ini masuk neraka masuk neraka sampai orang yang mengikuti al-qur'an sunnah tapi tidak seperti pemikiran mereka maka dikeluarkan dari sunnah adakah itu usadzulkaran sunnah itu iya ya ada kelompok seperti itu yang mengeluarkan orang dari sunnah mengeluarkan dari Islam mudah aja bagi dasar karena kan surga itu seperti dia sendiri betul sedangkan surga itu di Allah ciptakan untuk orang-orang yang berakhlak mulia betul jadi kalau seandai itulah pemikiran sebagian kaum muslimin yang selalu mengkotak-kotakkan Islam yang selalu mengeluarkan orang dari doa apa mengeluarkan dari orang mengeluarkan dari sunnah nah itu cepat-cepat bertobat terlambat karena kehidupan ini kematian ini datang tiba-tiba betul mudah-mudahan bagi orang-orang yang sudah yang berusaha untuk memperbaik ahlaknya dan bagi orang yang sudah baik ahlaknya dan bagi orang yang mau menuju itu kepada situ mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya Allah mudahkan untuk memperbaikannya Allah mudahkan kita untuk jalan ke surganya Allah iya Allah iya Pak karena ini Pak perkahwinan muslim dengan hikmat gitu nggak bisa kita apa sekarang ini dakwah itu artinya kembali kita menyebarkan agama Allah ini enak dakwah Islam dakwah sunnah menyebarkan sunnah ke seluruh orang tapi manusia kita disuruhnya kotak-kotak dibilang jauh dari dia jangan ditidak ya 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 apakah dapat habis seperti itu apakah dawarusulah tanya untuk sahabat aja sehingga nggak boleh kan nggak mungkin jauh di tempat ya 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 waktunya sepertinya seluruhnya walau orang kafir sekalipun kalau ingin baca di selam ajarkan ya ah jadi enggak harus kita mengkelompok-kelompokan yang maksudnya kita mempunis jangan dekati sepulang jangan sepulang kalau kita mampu untuk mendekati sepulang untuk merobat sepulang silakan ya kalau mampu boleh kita untuk mendatangi suatu orang suatu kaum suatu kelompok kalau orang itu betul-betul seperti sekaliber muat-muat dikirim ke Yaman sahabat-sahabat yang kiri ke Yaman ada yang rasanya itu Rasulullah mengirim tuh tentu orang yang ini sudah sudah mampu ya jangan coba-coba kita yang belum siap yang belum ada ilmunya kita masuk pula ke dalam ini mungkin kita pula yang jadi bumerang bumerangnya pula yang merusak jadinya itu contoh ada juga kayak gini pakai Ustaz Khalid kan banyak lebih tazir-tazir ini lucunya Pak jamaah pula Pak bukan Ustaz pula yang tazir-tazir Ustaz Khalid kayak gini ini Ustaz Khalid udah mulih duduk-duduk semua orang sufi Ustaz Khalid udah mulih duduk-duduk semua orang sewajar apa urusan antum gitu sekarang gini kalau misalnya nggak mau Ustaz Khalid mendakwa ke sana siapa akan mendakwa lagi kalau misalnya semua kita ada yang mau mendakwa ke sana siapa akan mendakwa lagi sedangkan dakwahnya sebar ini pemikiran-pemikiran orangnya apa nih Pak pemaham-pemaham keras kering rontangnya Pak memang harus dihapuskan nih pemikirannya karena apa Pak karena dikit-dikit orang dibilang mujiah di beli mujiah ini akan kembali kelima depan salah satunya di zaman Umar ada seseorang yang pemikiran rusak zaman Umar waktu itu Umar jadi Khalifah kan betul itu dipangglar untuk dipukul kepadanya tuh iya sampai berdarah udah berdarah masuk penjara besok lagi tanya udah keringan lagi bagaimana masa tentang pendakwa rontang takdir dipukul lagi sambil bertobat itu waktu pemimpinnya seperti Umar jadi sekarang kita jangan mantap-mantap pemimpin kita nggak seperti Umar kita suka-suka pula menyebarkan pemahaman kita yang keliru ini kepada orang lain nanti kalau seandainya orang lainnya yang kita pahami yang kita yakin ini salah kita semparkan sama orang banyak dan orang itu mengamalkannya maka kita dapat bukan pahala jariah dosa jariah kita sudah mati dalam kita mati masih juga membunuh dosa ah jangan sampai betul karena semua semua ini kalau enggak dengan ahli orang yang mulia tentu Islam tidak menyebaran sekarang ini betul ya itu contohlah para rasul nabi hitam Muhammad SAW bagaimana beliau tidak hanya mengkursus kepada sahabatnya saja dan kita boleh keras pada saat yang dibutuhkan tool dan lembut pada saat dibutuhkan Bagaimana kita harus bersikap keras kepada orang yang betul-betul paham tentang Islam dan dibahaya di kalau dibiarkan orangnya kita kembahaya maka cukup dia harus diperingati dan yang memperingati pun bukan kita ambil tentu orang yang berilmu yang yang dia berkompeten disitu dan bersikap dengan lembut masuk pun ada saatnya tuh keras seperti sahabat yang tidak ikut perang ditazir sama Rasulullah selama empat puluh hari per malam dibuikot dibuikot ditazir tuh diingati diingati dan tidak semua sahabat dibuat Rasulullah seperti itu karena Rasulullah tahu sahabat ini sudah paham tentang Islam sudah lama dah ikut 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 pelajari Islam selama dan ada sahabat yang tidak disikapi Rasulullah seperti itu seperti seorang apa namanya sahabat yang yang tadi seorang Arap Aduh ya betul ayah jadi ketika ada masih sama jadi jadi sahabat ya kan Rasulullah enggak sikap langsung langsung dihardi enggak betul-betul bersikap lembut ada saat-saatnya kita nih dimana kita dibutuhkan keras dimana kita dibutuhkan lembut disitulah kita harus mempelajari betul-betul jari jangan kita harus oh mentang-mentang ini kita sudah berjalan dan sehat kita selalu jalan jalan nanti jumpa tasbih sepak jumpa gambar nanti di rumah orang ini haram Pak turunkan nanti jumpa kaligrafi di majid ah dihapus itu memang caranya memang betul cara-cara peskirasi itu itu nampak-nampak betul-betul ya betul ya tapi sikapnya caranya tidak mencermingkan seperti Rasulullah 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 Salam contohkan ya itu dia memang harus dengan hikmat dengan hikmat iya karena memang eh sepertinya tebak karena memang sekarangnya mani itu pakai-hikmat itu pakai pemahaman keras tuh sampai mulai-meli dengan orang yang memuji ah habis itu banyak Pak dia akan kembali berasal satu itu betul nah kembali berasal satunya sekarang gini kalau memang misalnya memang apa dakwah nih harus mencapai dengan keras habis tuh hak-hak batil-batil betul itu memang kita nyampekan hati-batil disampaikan tapi dengan cara yang benar ini tempat ya kalau sekiranya harus keras-keras kering-kerong tengah-tengah itu Pak cakor nunggu silahkan ada orang mau apa-apa akan ada sederhana sederhana dalam mahlembut aja orang nonton Allah masih nolak-nolak apalagi iya dengan kasar dan ini ada juga lucu nih Pak kaya Ustadz Khalid yang muntazir mereka tuh setelah aja maaf yang muntazir terus ke dokter dasman iya yang muntazir mereka cemaah pula bilang dokter dasman nggak bagus kenapa karena dia duduk-duduk dekat-dekat orang-orang yang apa berpemahaman awam atau orang-orang aswajah sufi sekarang ini pertanyaannya toh dakwah Islam nih dakwah sunnah nih untuk orang salah paja atau untuk seluruh manusia dakwah salaf nih nah bukan untuk cuman orang kalau kayak gitu kayak mana mau berkembang dakwah sunnah nih sekarang gini Pak betul sekarang gini udah ada Ustadz yang mau terjun kesana untuk berdakwah dan tugas kita semoga kita berdoa semoga Allah menjaga niat dia semoga semoga dia tuh tetap terjaga supaya saya tidak tawarnya semua orang ini dapat dan Alhamdulillah dia udah mau terjun untuk berdakwah sehingga bersyukur masih mendapat sudah dikembang teman-teman ini enggak berhasil bahwa sudah tidak duduk-duduk semua orang sufi ini nih 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 maka Ustadz Furnal kokoh kokoh dikit kokoh gilirnya serius dibata-batasinya orang kokoh orang masih di sini berarti Ustadznya masih masih istiqomah masih terjaga kalau sudah Ustadz bergabung sama ini para kelompok muslim umumnya batu Ustadznya udah udah dikhawatirkan udah kena subhanah jangan cepat-cepat kita menghakimi seorang sebelum kita tabayun betul bahaya itu kawan bahaya kalau kita menghakimi kalau hakimat kalau kita menuduh seorang kalau enggak tepat itu fitnah kalau betul toib dua-dua kena jadi kalau kita ingin belajar Islam ya belajarlah dari bagaimana bagaimana cara Udah benar kita belum tahu lagi cara Udah benar bagi apa tuh rukun uduk mana yang rukun mana yang sunnah nah aku kita sholat mana rukun yang kita banyak lagi yang sihat belajar harus belajar tentang ulut tentang apa namanya tayamung tentang sholat tentang bacaan sholat kita kita mengurusnya masalah besar ini ini bukan bukan di bidang kita ini bidang para ulama betul-betul kita ambil betul-betul berhati-hati untuk mengucapkan seorang kabin berhati-hati walaupun udah jelas tapi mereka ngambil selamat diam-diam berhati-hati mereka takut kalau seandainya enggak benar kata-kata tuh seperti kita melepar bolak anak muka Iya ngeri Iya kalau Allah benar betul-betul lah ya aku itu kapir benar-betul anggap apa-apa tapi kok seandainya dekat kapir kebalik-balik hati-hati cepat atau lambat kita pelatihan kabinau sebilang mizalika jadi kita untuk belajar islam ini jangan kita belajar nih bukan hanya sampai batas tamat sekolah tamat kuliah dapat gelar S1 S2 S3 ada tamat Islam tidak berujung betul tidak ada ujung yang kita berjadinya sampai mati ya betul iya Pak ya ya Masya Allah jadi kalau ingin iya apa namanya ingin selamat wah diri kita utama dan orang terdekat kita ya kita contoh lah ya betul contoh adikana Rasul Rasulullah s.a.w.tuh untuk kita contoh dari semua bidang Rasulullah s.a.w.tuh sudah sudah lengkap betul lengkap semua contohkan bagaimana cara berdakwah kepada orang awam betul bagaimana berdakwah dengan cara mendatangi orang yang membesar Rasulullah s.a.w.tuh semua bidang masuk ya udah jadi kalau ada di kalangan perada ini dia tidak bisa di bidang untuk umum di pondok dia yang di pondok ini kalau yang di bidang umum tapi di pondok nggak bisa mungkin bisa di bidang pemerintahan di bidang ini kalau bisa ini bersama jangan saling menjatuhkan jangan saling mendoakan yang sudah bergabung di kaum muslimin semoga tempat istiqomah seperti ada Ustadz sabun namanya ya Ustadz sabun dia berdakwah kalau berdakwahnya nggak mesti di di depan layar ada Ustadz-Ustadz kita yang yang Masya Allah yang ditangani berdakwah tanpa disorot Alhamdulillah ada kalangan Ustadz-Ustadz kita ini yang mau seperti ke pelosok-pelosok ke hutan-hutan untuk berdakwakan ini ya itu asal saya dan ada peluang kalangan Ustadz yang dia mampu dibilang pemberitaan silahkan masuk beritaan nggak apa-apa masalah betul jadi ini kan dibatikan bersalah salah satu bentuk ikhtiar para perawah Ustadz-Ustadz ini untuk berdakwah di barang-barang Ustadz ini lagi berperang nih berperang berdakwah seperti berperang di barang-barang mereka sedang memperjuangkan agama nih ya ya ada tak oknum-oknum perusahaan ini keras gak karuan memang sampai dikelari murjia lah ini sebagainya ini musibah ini kelompok-kelompok ini Pak ini orang-orang yang kelompok-kelompok penuntut-penuntut apa-apa penuntut-penuntut kesempurnaan mereka selalu mengelu-elukan kesempurnaan gimana manusia siapa sempurna karena sekalipar Nabi pun hebatnya pernah terbeja tapi abis itu Allah luruskan maksum wahyu makanya setelah itu bersuatu maksum karena penjagaan Allah kita manusia biasa siapa menjaga kita kan kita nggak maksum pasti akan salah sedang Allah sendiri sudah mengatakan Wai Bani Adam jika sekalipun tidak pernah berbuat dosa akan kumusnahkan kalian akan digantikan dengan kaum yang berbuat dosa lalu mereka bertobat Allah sendirinya berkata mobil dimana karena disini betul ah mudikmenakan ayo ayo yang ngomong-ngomong murjiannya bahwa gimana ini disini jadi mengatakan itu murdia pada sempurna iya tentu bisa jadi dari parah daripada yang bisa karena janganlah kita menghina suatu kaum bisa jadi yang menghina lebih parah daripada dihina betul jangan kita merasa udah hebat amal ibadah karena kita lebih hebat lagi amal ibadah para sahabat betul sahabat tetap tahu aduh malah sahabat itu ketakutan ketika menghadapi kematian betul bagaimana amal ibadahku yang selamat dikerjakan apakah terima Allah atau tidak itu mereka pikirkan bukan mereka tuh sibuk dengan musuh enggak ada mereka menciptakan diri mereka untuk selamatan mereka bagaimana mereka selamat dan bagaimana umat ini semua selamat dan bagaimana supaya kita akhlak kita diterima betul dakwah kita terima ya tentu kita belajar akhlak jangan kita sibuk menghakimi seorang nanti diri kita tuh bukan melainkan betul yang menghakimi yang dihakimi tentu lebih kadang bisa jadi yang menghakimi itu lebih parah iya itu dia iya memang iya Pak ini memang kelompok yang kalau anak manggilat kelompok yang mengeluh-eluh kesempurnaan itu ada tuh mengeluh-eluh kesempurnaan saking apa itu hobi menuntut 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 jadi itu capek menuntut bahkan Pak memang ini seharusnya apa maksudnya dikatakan kalau perempuan ini kenapa memang dikatakan bahasanya orang-orang ini Pak memang hobi itu menuntut-menuntut kesempurnaan bahkan memang mereka yang mencundungkan luar biasa Pak ibadah luar biasa ibadah luar biasa sehingga bagus kalau ibadah luar biasa bagus cuman mereka ini lucunya ini Pak ibadahnya bagus tapi sudah ngelirik orang merendahkan orang ngelirik orang supaya orang seperti dia dan ketika orang tidak bisa seperti dia langsung dicap-cap dia wong angin ini gamunik ini gak bisa orang dipaksa sama seperti kita sedangkan nabi sendiri sudah matakan ibaratnya nih kerjakanlah sunnah Rasulullah semampunya semampu kalian dan yang paling baik adalah sempurna semua sempurna bahkan nabi belum langsung sudah ngatakan kelompok-kelompok ini Pak dikawatirkan Pak ngarah-ngarah sudah ngarah-ngarah kepemahaman yang menyimpang yang selalu minta sempurna manusia itu pemahaman khawarid itu seakan-akan nama libatan sempurna sahabat pun dibunuh Usman bin Apan dibunuh Ali dibunuh karena mereka merasa sempurna ibadah nama sahabat itu agaknya betul nih Umar Usman bin Apan yang sudah dijamin mahasiswa itu pun dibunuh mereka itulah ciri-ciri khawarid dan ciri khawarid zaman dulu jangan dikatakan udah habis masih banyak anak cucu-cucunya keturunan sambil kiamat masih ada sekarang bahkan itu bahkan mereka masuk ke tubuh salam ada betul mau tujuan mereka untuk ke tubuh salamnya bukan hanya bukan untuk bertobat dan kadang tujuan mereka lain ingin ingin tahu gimana dawah salam disini iya dipelajari dawah salam setelah tahu ah dipengaruhinya orang dalam tuh pengaruhinya jadi kita berhati-hati dari pemikiran khawarid itu memang hobinya sukanya tuh selalu mempunyai seorang tuh kalau udah ini dosa udah masuk neraka ya usahkan akan seperti terjadah pun Oh enggak ampun lagi udah habis asalkan akan semua manusia itu nggak boleh berdosa dia dijamin yang orang itu nggak berdosa yang nuduh itu bisa jadi dia parah lagi parahnya dia tahu apa-apa parahnya yang menuduh orang-orang parahnya tuh dia saling saling apanya tuh saling apa namanya menghukumi orang parahnya tuh dia mau ke memang manusia yang nggak berhukum yang nggak sesuai dengan orang-orang yang sudah islam berapa orang bahkan yang menghalakan darah orang islam itu sampai tingkat lebih ekstrem dosanya nah ambar biasa besar ya bahkan Pak memang saking hobi menuntut-nuntutnya dia aja dikitu apalagi kita betul terus Pak ini ibaratnya gini Pak mereka beribadah selesai beribadah mereka sibuk menengah orang bukan sibuk sama ibadah dia diterima apa enggak Pak memang sampai Nabi mengatakan cc mereka tuh ibadah mereka luar biasa ya kalau ibadah luar biasanya Pak kalah ibadah rasa bagaimana itu dan dia lupa bosnya Nabi pernah bercerita tentang masalah apa ada salah satu kisah Pak itu Bapak pernah dengar Pak kisah tentang orang yang apa menghabiskan hidupnya untuk beribadah ini pernah kita dengar Pak di salah satu Syekh dari Maginah juga kan biasanya Syekh itu berkata ada sebuah riwayat tentang masalah orang yang menghabiskan hidupnya untuk beribadah sampai-sampai dia berdoa ya Allah berikan tempat untuk beribadah akhirnya dia menantang pakai sampan tiba di sebuah pulau setelah di pulau tersebut Pak dia berdoa ya Allah izinkan hamba di sini untuk menghabiskan waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah akhirnya Pak dikaburkan Allah Pak memang untuk makanan dia dapat apa-apa dia dapat akhirnya beribadah dari situ sampai akhir ayatnya beribadah di pulau tersebut setelah itu Pak dia setelah diisab jadi masukkan belum diisab setelah itu di dalam kisah tersebut jadi katakan bahwasannya Allah mengatakan pada dia masuklah ke dalam janahku dengan rahmatku kata Allah jadi Allah memasukkan dia ke dalam janah melalui rahmat Allah protes Pak protes ya bukan protes maksudnya gini dia ngomong ini ya Allah kenapa kok melalui jalur rahmatku ya Allah apakah tidak dengan ibadahku ya Allah biasa kata Allah sungguh ketawilah kau masuk masuk janahku melalui rahmatku kata Allah lalu dia bilang juga dia beranggap bilang disimallah ya Allah apakah tidak ada sedikitpun melalui ibadahku karena dia merasa Pak jisuh muridupnya habis dari ibadah terus Pak itu kisah itu sebelum rasul ada tuh ya termasyur tuh Bani Israel lah apakah tidak ada sedikitpun karena ibadahku ya Allah tidak karena karena ini karena rahmatku kata Allah kan akhirnya karena dia ngotok gitu juga akhirnya disuruh hisab lah hisablah dia kata Allah akhirnya Allah merintang malikat untuk menghisap dia saat dia dihisap ketika bisa Pak ternyata amal ibadah dia seumur hidup Tepak tidak bisa menggantikan satu nikmat Allah nikmat oksigen atau nikmat pandangan matanya asal yang menggantikan ibadah hadiah akhirnya gara-gara itu masuk neraka hadiah baru sadar ibadah itu memang kewajiban ya mako itu tanpa di tanpa diapakan orang pun ibadah itu memang kewajiban muslim untuk dikerjakan tanpa ibadah itu memang kewajiban masing-masing kalau nggak dikerjakan kalau nggak dikerjakan kan atau tau-tau-tau sama-sama lah ibadahnya apa-apa konsekuensinya gitu namun untuk masuk jannah adalah rahmat Allah dan ini lucunya ini Pak ada orang ketika misalnya melakukan apa satu maksiat itu Pak langsung dicap tuh kamu ini kamu kayak pelaku dosa besar kayak seolah-olah orang tersebut yang ada ampunan lagi nggak ada ampun lagi udah dicap semuanya dia udah pendosa lah itu ah iya kayak dicap langsung di di panas ini sediap semacam sedangkan dia lupa bahwa selagi masih ada nafas di kelompongan orang tersebut masih ada kemungkinan banyak Pak kemungkinan banyak serangan topat sedangkan Rasulullah Sallallahu Sallam aja apakah termasuk Engkau ya Rasulullah dengan Masa surga dengan rahmat ya termasuk aku Iya aku juga kena rahmat dari Allah bukan dengan amal ibadah bayangkan amal ibadah yang paling sempurna siapa Rasulullah Sallam Allah apa itu aja dengan rahmat Allah nih kalau kita betul-betul masyarakat karena bukankan Allah otomatis tidak ada penghuni surga nggak ada satu lebih semuanya pasti masuk neraka di video-video kalau hanya ibadah-ibadah kita tuh apa ibadah kita nggak bisa dianggapkan banyak kekurangannya sedangkan Rasul Nabi yang paling mulia manusia sempurnajak masukkan kita kena rahmat Allah betul jadi bukan berarti kita obat kena rahmat Allah betul-betul ibadah betul-betul ada yang dicontohkan oleh yang lupa salam dan ikhlas menyerahkan kita kepada Allah itu perlu itu sebagai asbab dan gara-gara ini nggak beribadah salah 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 itu konsipan bahwa ibadah tetap itu hanya sebagai apa aja perantara-perantara sebab seperti kita untuk kecuali rezeki 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 pasti dikasih betul tapi sebabnya kita harus kerja dulu seperti itulah banyak gambarannya jadi kalau kita mau surga mendapatkan rambat dari Allah ya jalankah perintah Allah dulu ibadah jangan ditinggalkan jadi kita menyampaikan ini berarti kita nggak cari badan nggak salah tuh salah pula apa tuh meleset jadi menjimpang pula jadi maksudnya tuh bosannya tuh kita masuk jatuh melalui rahmat Allah tuh itu bukti maksudnya ibadah itu belum ada apa-apa walaupun satu-satu seluruh hidup kita habiskan waktu beribadah belum cukup untuk apa untuk mengganti satu nikmat Allah jadi cukup jadi ya teman-teman yang bagian teman-teman yang mau beribadah luar biasa silahkan kita cuman habis beribadah inti kunci dari dari nasihat kita pada hari itu itu habis beribadah jangan yang orang nah iya satu presi diri kita betul kita kerjakan ini udah terima nggak terima atau tolak atau tolak itu aja kita fokuskan jangan sibukkan dengan amal ibadah orang amal ibadah amal ibadah orang itu orang lain-lain sama Allah biasanya betul itu Masya Allah jadi memang banyak sih kisah-kisah pahibadah orang masuk janah lewat akhlak ada juga apa bisa jadi terkadang Allah ampuni dosamu Allah selamatkan kepada masyarakat bisa jadi cuma gara-gara engkau menyelamatkan nyawa satu ekor semut yang tenggelam dalam gelasmu bisa jadi dengan jalur itu kita nggak tahu jadi jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun jadi teman-teman bagi yang mungkin melihat ada mungkin teman-teman yang apa nih bisa jadi dia punya usul pak terlambat mas bu dia itu gara-gara mas bu bukan berarti dia tuh langsung bakal disana enggak ya kadang-kadang ini masih lumayan gara-gara orang yang mudah ke bawah lepak ikut ngaji topnya nampak kita dia mengisap serokok jangan kita cek pula ini sunahnya belum betul jangan bisa jadi nanti dia pula yang yang baik kita pengen jelek kemungkinan-kemungkinan kerja hidup sama hidup masih banyak yang tadinya dia alimak siap bisa jadi tidak pulih jalan-jalan yang tadinya libanan jadi peneraka tuh nggak ada jaminan yang kita yang dijamin maksudnya tuh yang dijamin nabi betul jadi itu ya teman-teman yang dari nasihat kita pada hari itu adalah inti itu segulah memoreksi diri kita jadi luar Pak ya harus sirul ibadah kita dulu terus tetap berbaik berakhlak baik jadi itu teman-teman sekiranya ibadahnya udah luar biasa itu Masya Allah luar biasa cuma habis itu jangan melirik orang karena yang melirik-lirik orang itu itu ibadahnya Pak udah ada bisingan cek ternyata berarti ada yang enggak ada yang enggak ada yang beres dari berarti dalam ibadahnya tuh habis di ibadah tengoknya orang itu jangan apalagi menghukumi ada orang terlambat Mas Bu bisa jadi dia Mas Bu ini Pak Mas Bu masih lumayan Pak masih mungkin apalagi dokumen itulah mungkin dokumen kapir mungkin ada yang pakai cekut atau dia misalnya diponceng perempuan yang enggak pakai hijab itu orang itu udah bahaya tuh jangan dulu jangan kita cepat kali mau kumisya kita kita kasih wujud 70 kali wujud jadi kalau dia enggak misalnya kalau dia enggak akan api itu kita dibutuhkan akhlak mungkin apinya lagi dengaran ataupun apinya lagi mati atau kita masih ujur terus betul kita nggak ada nyimpan benci dalam hati saudara kita betul ini kalau kita hanya selalu bersangka jelek ya hidup kita dipenuh dengan benci aja terus ya enggak ada nggak ada jangankan bahkan Allah bisa dibenci itu ya Allah itu yang manusia yang yang selalu hidupnya tidak penuh dengan kejelekan tuh sampai Allahnya pun dibenci Allah nggak lepas dari dari risetnya risetnya Allah ya Allah ini tangan terbelenggulah itu ahlinya kejelekan itu Allah punya anak lah berarti Allah itu melahirkan ya Allah itu butuh perempuan bahaya itu ada manusia seperti itu di di bawah kolom lagi ini dan memang sekarang mereka dikasih dunia sama Allah dikasih dikasih hidup kaya ya enggak hidup mereka masyarakat tapi nanti dari kiamat mereka dapat nasib yang amat pertanian gitu mereka sekarang memang dini nabukuk sama Allah ya setelah itu aja sepanjang seberapa lama hidup orang itu dimuka bumi kan kawan-kawan yang punya hobi punya ini yang punya hobi ya ini untuk nasib kita bersama tuh ah kat nasib yang yang baru saja yang kita apa-apa disampaikan tuh yang paling yang paling apa ya yang paling butuh tuh kita lah betul nah kita ini nasib itu untuk pribadi nah patahnya jadi kalau memang ada hobi untuk hobinya tuh selalu mencari kekurangan orang bagaimana hobi kekurangan hobi itu dia dibalikkan kepada kita kita jadi kita yang dulunya suka cari orang mencari keseluruhan kita coba balikkan untuk diri kita aja aja kita kaji keseluruhan kita jadi kita kasih nggak sempat lagi mengkaji mengkaji orang dan kalau ingin melihat orang kalau memang suka melihat orang ingat aja kebaikannya nah itu Insyaallah orang itu selamat Insyaallah selamat jadi dia kalau ingin mencari jelek jadi mencari jelek bukan mencari jelek itu harus cerita sama orang enggak di sini temen um ya aku hari ini sudah apa ya udah apa gitu kok gitu kita usaha berarti kita semua usaha yang berbicara pun usaha yang mendengar pun betul kita sama-sama lah sama-sama berusaha sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini apa yang kita bicarakan nih semuanya bisa kita jalankan bisa kita amalkan sampai kita wafat nanti ya jadi memang begitu juga lah Pak seperti kayak bagaimana mungkin kita menjelah makhluk Allah sedangkan Allah sendiri mencintai makhluknya walaupun iman orang itu lemah Allah mencintai makhluknya Allah Allah sudah mencintai makhluknya walaupun iman orang itu lemah Allah mencintai makhluknya gimana kita membenci orang-orang sendiri mencintainya dan jangan-jangan mencintai makhluknya mengajarkan kasih sayang untuk perasaan baiknya sebagainya dikira-kira kita camur jauh lagi dengan kita Allah saja nggak lepas dari pembicaraan yang negatif apalagi Allah saja yang maha maha sempurna dan segala-galanya itu nggak lepas dari gosip betul ya gosipnya positif yang negatif apalagi kita itu nggak melihat Allah itu macam-macam tadi dicap apalagi kita ya tentu banyak tentu kalau kita hidup nih udah hidupnya siap-siap aja lah siap untuk kena hujat siap kena nah pokoknya udah siap semuanya tuh siap untuk yang terakhir siap menghadapi kematian nah itu ya itu yang setelah itu yang paling puncak itu setelah banyak siap-siap ujungnya siap-siap lah untuk menghadapi kematian kematian tuh memang nggak perlu ditakuti sebenarnya nggak perlu yang takut yang nggak takut salah-salah mati yang perlu ditakuti itu kawan-kawan bagaimana pasal apa kita matinya yang kita waspadai yang kita takutkan yang kita cemaskan mudah-mudahan mudah-mudahan ya kita berat kepada Allah benar-benar semuanya yang mendengar ataupun yang melihat menyaksikan dimanapun kawan-kawan berada kan kita semua di sini dan kawan-kawan kita sesudah kita semuanya yang benar-benar kita matinya nanti matinya dalam keadaan usnul khotimah amin insyaallah Baiklah kalau begitu mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Junedi juga bisa memberikan manfaat dan mungkin bisa jadi untuk sebagai pemotivasi untuk diri beliau dan diri kita semua ya mudah-mudahan ini bukan mengguruh ya tapi pendapat-pendapat kami pada hari ini mudah-mudahan juga bisa bermakna dan dan sekiranya ada yang mungkin kurang mungkin teman-teman boleh komen nanti di bawah ini ya teman-teman ya ya mungkin sekian dulu ya pertemuan kita pada hari ini ya kita tutup dengan kafaratul majelis subhanallah wabihamdika ashadu ala ila ilantah astagfirullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh